Intro Kita langsung ke nomor 1 Diketahui Vektor A itu 2, 1, 1 Kemudian Vektor B 3, 2, dan N Kemudian Jika sudut Yang dibentuk Antara Vektor A dan Vektor B Adalah 90 derajat Berarti yang ditanyakannya Nilai N sama dengan titik Langsung kita jawab Kalian langsung harus Paham bagaimana cara penyelesaiannya Ketika Sudut yang dibentuk sudah ada Berarti ini Menggunakan Rumus yang ini Vektor A kali Vektor B sama dengan Panjang Vektor A Dikali panjang Vektor B Dikali Kos Apa ya Kemudian Kemudian Kita perhatikan Yang harus kalian perhatikan adalah Sudut yang dibentuknya Ternyata 90 derajat Kos 90 derajat Kalian tahu gak Asalnya Berapa ini Kos 90 derajat itu Nilainya berapa Ini kalian gak usah Dihitung aja Karena Bilangan berapa pun juga Kalau dikali 0 Siapa sih 0 Berarti Bisa kita simpulkan Panjang Vektor A Kali Maaf Vektor A Kali Vektor B Sama dengan 0 Disini Sudah Diketahui ya Disini Vektor A nya itu 2 1 1 Kemudian B itu 3 2 Kali N Harus sama dengan 0 Ingat Kalau perkalian Gimana Atas Kali Atas Tengah Kali Tengah Bawah Kali Bawah Berarti 2 Kali 3 Ditambah 1 Kali 2 Ditambah 1 Kali N Sama dengan Berapa Sama dengan Ini Sama dengan 0 Kita hitung 2 kali 3 6 Ditambah 1 kali 2 2 Ditambah 1 kali N N Sama dengan 0 Kita hitung Lagi yang ini 6 tambah 2 8 Tambah N Sama dengan 0 Kita harus menjadi N Saja ya Berarti 8 nya Gimana Kita pindahkan Kesini 8 Tandanya Positif Kita pindahkan Jadi N Tidak Negatif 8 Nah Inilah Jawabannya Kuncinya Ini Ya Kesimpit Sama dengan 0 Oke Kita lanjut Ke Nomor 2 Disini Bapak Mau langsung Aja Kita Buat Haramata Angin Misalkan Ini Utara Ini Selatan Ini Timur Ini Barat Perhatikan Kita Buat Ilustrasi Langsung Seorang Anak Berlari Sejauh 40 Meter Ke Arah Selatan Misalkan Titik Awanya Disini 40 Meter Misalkan Kesini Kera Selatan Kesini Kan Ini 40 Meter Kemudian Berbelok Ke Arah Barat Sejauh 40 Meter Kemudian Ke Utara Sejauh 10 Meter Ke Utara Peti Kesini 10 Nah Kesini 10 Meter Ilustrasi Kan Dalam Sebuah Gambar Bidanga Sudah Ilustrasikan Tentukan Perpindahan Yang Dilakukan Berarti Kita Start Disini Finish Disini Kita Bikin Resultan Kita Bikin Jarak Terdekat Berarti Disini Berarti Sama Aja Kita Mencari Jarak Ini Perhatikan Kita Bisa Memotong Kesini Nah Aku Akan Pindahkan Jadi Gambarnya Seperti Ini Yang Ditanyakannya Ini Yang Ditanyakannya Ingat Ya Ini Segitiga Sifu Sifu Dari Ujung Sini Ujung Sini Masih Tetap Sama Empat Sedangkan Dari Sini Kesini Perhatikan Ini Kan Empat Puluh Dikurangi Ini Sepuluh Jadi Tinggal Berapa Jadi Ini Tinggal Tiga Berarti Ini Tinggal Tiga Berarti Kita Mencari Yang Sisi Miring Ini Termasuk Sekitiga Sifu Sifu Maka Disini Kita Menggunakan Teorama Pitagoras Ini Anggap R Maka Kita Ingat R Sama Dengan Akar Dari X Pangkat 2 Ditambah Y Pangkat 2 Ya X Nyaman Aja Bebas Ya Kita Coba X 30 Pangkat 2 Ditambah 40 Pangkat 2 Sama Dengan 900 Ditambah 1.600 Berapa 2.500 Akar Dari 2.500 Berapa 50 Berarti R Sembilan 50 Berarti Jawabannya Jarak Perpindahannya Adalah 50 Inilah Jawaban Kita Lanjut Ke Nomor 3 Disini Penerapan Ya Penerapan Ilmu Faktor Ke Materi Fisika Disini Diketahui Disini Ada yang Diketahui F Gaya F Adalah 6 I Tambah 2 C Tambah 4 K Kemudian Titik A Titik B 4 0 2 Ditanyakannya Usaha U Tanda Tanya Jawab Nah Kalian harus Tahu Rumus Usaha Itu Apa Usaha Yaitu F Kali S F Yaitu Jarak Perpindahan Perhatikan Kita harus Nyari S Jarak Perpindahannya Berapa Kita Perhatikan Disini S Itu Jarak Perpindahan Perhatikan Tera Dua Titik Berarti Bisa S Itu Vektor AB Berarti Kalau Vektor AB Berarti Kita Buat Titiknya Berarti B Kurangi A Titik B Kurangi Titik A Berarti 4 Kurangi 2 Kemudian 0 Kurangi 1 Kemudian 2 Dikurangi Negatif 1 4 Kurangi 2 0 Kurangi 1 Min 1 2 Kurangi Min 1 Ini bisa Jadi Plus 2 Tambah 1 Sama Dengan S Kita Sudah Dapat S Kemudian F Kali S Perhatikan F Berbentuk Apa Berbetuk Vektor S Berbetuk Vektor Berarti Sama Saja Dengan Perkalian Vektor F Kali S Sama Saja Dengan Perkalian V Jadi Gimana F Perhatikan Ini Kita Buat Bentuknya Seperti Ini Misa 6 2 S S S Sudah Seperti Gini Berarti Kalau Perkalian Atas Kali Atas Tang Kali 6 x 2 Ditambah 2 x min 1 Ditambah 4 x 3 6 x 2 12 Plus x min sama dengan Min ya 2 x 1 sama dengan 2 4 x 3 plus 2 12 kurangi 2 10 tambah 12 10 tambah 12 22 Oke Semoga kalian paham Sehingga ketemu di pertemuan selanjutnya Di video yang lain Salam cedas jual